Oke guys, balik lagi bersama saya tentunya di channel Nanas Muda Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki jerat yang rusak Jerat yang tidak lagi cap atau tidak lagi rata dengan tali ris Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke videonya Oke, ini adalah jerat yang sering saya gunakan untuk memasang atau mempikat ruak-ruak Nah, ini adalah salah satu jerat saya yang rusak Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperbaikinya Oke, yang pertama-tama itu kita akan membentangkan jerat ini Oke, terlihat dari video di video saya ini Kesulitan untuk membentangkan jerat Nah, kenapa? Di sini jerat yang akan saya perbaiki ini sudah rusaknya sudah lumayan parah ya Nah, di sini untuk membentangkannya saja kita membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk dipakai di lapangan tentunya ini sangat menguras waktu Karena jerat ini sudah kusut dan tidak berbentuk O lagi Atau risenya juga sudah, maksud saya, ringnya sudah tidak menyentuh di ris Dia berada di bawah ris Nah, kesempatan kali ini saya akan memperbaikinya Cara ini juga sudah saya gunakan berkali-kali pada jerat saya yang lain Tapi jerat ini karena bukan jeratnya saya Jadi, saya mencoba memvideokan ini Agar teman-teman juga tahu bagaimana cara memperbaiki jerat Karena biasanya teman-teman atau saya sendiri juga lebih memilih untuk membuat jerat baru Dibandingkan memperbaiki jerat-jerat yang sudah ada Nah, ini yang saya maksud tadi Ring sudah tidak menyentuh ris lagi Nah, kelihatan pada jerat ini Ringnya sudah di bawah sekali Sudah tidak membentuk O lagi Atau sudah di bawah sekali Jadi, lingkarannya semakin kecil Nah, oke kita masuk pada tahap perbaikannya Yang pertama kita siapkan korek api Yang di sini, korek api yang saya gunakan itu ya Korek api yang standar ya Bukan yang berbentuk Apa namanya Menggunakan api cepat Nah, di sini yang pertama yang akan saya perbaiki Yaitu Membentuk, agar membentuk lingkaran atau Ringnya kembali menyentuh ris Oke, tentukan pada titik yang akan diperbaiki Nah, contohnya seperti ini Kemudian kita bakar di bagian yang akan kita luruskan Kemudian kita lurus sedikit demi sedikit Agar Apa namanya Lingkarannya mulai diperbaiki Nah, contohnya seperti ini Nah, itu Apa namanya Ringnya sudah Menyentuh pada ris Jadi Mulai Bisa digunakan ya Seperti ini Ini adalah cara yang biasa saya gunakan Untuk memperbaiki jerat saya Setiap kali pulang dari Memasang jerat atau memikat ruak-ruaknya Saya biasanya Melakukan hal seperti ini Karena Untuk apa kita punya jerat banyak Tetapi kita tidak tahu Untuk cara memperbaikinya Lakukan hal ini Biasanya Pada titik bawahnya Atau di lingkaran Tapi Ujung paling bawah Disitu kita bakar Agar Apa namanya Lingkaran ini Mulai Membentuk Dengan sempurna Oke Lakukan hal ini Secara berulang-ulang Agar memperoleh Hasil yang sempurna Nah, oke Jika sudah paham Video ini akan saya percepat Hingga Proses perbaikannya Selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!